Ini ada terkait dengan penindakan bangunan tak berizin di Kota Jambi ini. Satpol PP Kota Jambi lakukan penyegelan duo bangunan tak berizin. Bagaimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Selasa 1 November 2022, tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kota Jambi, Dinas PUPR Kota Jambi, serta Dinas PTSP Kota Jambi melakukan penyegelan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin di belakang kompek Kampus Unjat Lanai, RT 08 Kelurahan Planepura, Kecamatan Planepura, dan di RT 23 Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danosipin. Dalam kegiatan penyegelan ini, tim gabungan melakukan penyegelan disaksikan secara langsung oleh perwakilan dari pemilik bangunan, masyarakat, RT, dan camat setempat. Kasat POPP Kota Jambi, Mustari menjelaskan bahwa sesuai dengan peraturan wali kota nomor 338, tim terpadu penertiban dan penegakan peraturan kebijakan daerah bahwa menerima laporan dari masyarakat tentang adanya bangunan yang tidak memiliki izin. Mustari juga menyebutkan bahwa dari hasil pengecekan di sistem OSS PTSP Kota Jambi, bangunan tersebut belum masuk ke dalam sistem OSS PTSP. Dijelaskannya, bangunan yang terdiri lebih dari dua lantai harus memiliki persetujuan terlebih dahulu dari masyarakat setempat. Dari ini kita menerima laporan kejadian dari masyarakat adanya aktivitas bangunan yang tidak memiliki perizinan dan kita sudah turun langsung ke TKP memang setelah kita mengecek oleh TKP, 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 maupun Berkim belum masuk ke dalam sistem OSS yang pertama. Yang kedua, dari TKP yang ada itu memang tidak sesuai dengan akunan ketua namun nanti prosesnya juga akan memiliki kasasi dendam dan sebagainya. Nah, yang paling utama adalah dalam bangunan itu kalau memang sudah memiliki dua lantai itu harus ada izin dari masyarakat menjual ini bukan dari masyarakat. Mustari juga mengungkapkan bahwa kedua bangunan tersebut milik satu orang yang sama yakni bernama Muklisin. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Jambi Mas Rizal juga mengungkapkan bahwa bangunan tersebut belum memiliki izin di Dinas PUPR Kota Jambi. Sementara itu, Anto, selaku Direktur Pembangunan dari PT Rimba Guna Makmur menjelaskan bahwa pada saat ingin mengajukan perizinan tersebut ada peralihan dari IMB ke PUBG. Namun terkait hal tersebut, dirinya mengatakan bahwa perda belum ada untuk penertiban PUBG, sehingga diputuskanlah untuk melanjutkan pembangunan tersebut. IMB, pada waktu kita mau mengajukan di IMB jadi pada waktu itu kan ada peralian PBG. Nah, PBG, pada waktu PBG mau peralian itu PBG itu sampai hari ini perdanya belum ada, gitu, untuk terbitnya PBG. Jadi, daripada tidak ada kegiatan tukang-tukang, ya kita cruising, gitu kan. Nah, tapi kita mengikuti aturan lah kan, karena KKPR kita sendiri sudah keluar, kan. Waktu itu, nah sekarang kita lagi mengajukan melalui online. Katanya PBG itu pakai online, gitu kan. Nah, sampai hari ini. Nah, ini terbit juga, gitu, PBG-nya. Diketahui bangunan tersebut akan difungsikan sebagai tempat kosan, dan salah satu bangunan yang berada di RT 23, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danosipin tersebut akan dibangun dengan enam lantai. Sandi Cik TV melaporkan.